ada yang bisa menebak agar benar-benar menjadi homogen kira-kira yang seharusnya menjadi kelompok kontrol diri kita sendiri bingung gak? diri kita sendiri iya kan? kalau kita pada saat yang sama menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol maka yang berbeda adalah intervensinya yang lainnya benar-benar sama oleh karena itu tantangannya adalah gimana kita bisa menciptakan situasi seperti itu kira-kira gimana caranya? desainnya seperti apa? desainnya yang ini crossover design jadi ada ada sekelompok orang dibagi menjadi kelompok perakuan dan kelompok kontrol kemudian diukur setelah itu ada periode dimana yang namanya periode washout ada periode juda setelah itu mereka dibalik yang tadinya kelompok perlakuan menjadi kelompok kontrol yang kelompok kontrol menjadi kelompok perlakuan kenapa ada perlu ada periode washout? periode juda kira-kira? menghilangkan efek paparan jadi kembali seperti semula jadi misalnya katakanlah kita pengen tahu apakah kopi itu menyebabkan kita pintar misalnya jadi ada sekelompok mahasiswa ini dibagi menjadi dua secara random yang satu diberi kopi kemudian yang satu diberi apa ya air air dikasih pewarna hitam saja terus setelah diminum setelah itu diberi soal ujian disuruh menjawab gitu sudah setelah itu disuruh tidak melakukan apa-apa selama satu hari berikutnya dibalik yang tadinya dapat kopi dapat air hitam dan yang satu dapat kopi nah itu diberi pertanyaan lagi dan dilihat diukur hasilnya nah washout ini satu hari itu akan asumsinya adalah menghilangkan efek dari kopi yang diminum karena efek dari kopi berapa lama tuh? kan mungkin ya 12 jam ya atau ya atau bahkan kalau mau itu ya washoutnya lebih lama lagi untuk memastikan bahwa efeknya benar-benar hilang nah dari situ makanya akan kita bisa menilai gimana seseorang itu kadar kepintarannya antara setelah minum kopi dan setelah minum air hitam kalau ada perbedaan kalau ada perbedaan diantaranya diantaranya berarti kita bisa bilang bahwa orang itu lebih pintar kalau setelah minum kopi kira-kira seperti itu oke nah karena kita itu menjadi kontrol dari diri kita sendiri maka kita bisa mengatakan 100% yakin bahwa tidak ada perbedaan karakteristik baseline karakteristik ada pertanyaan sampai di sini cukup jelas ya baiklah nah berikutnya adalah cohort study kita tadi udah eksperimen nah tadi saya mengatakan ada kuasi eksperimen bedanya apa antara RCT randomized randomized control trial dengan kuasi eksperimen kira-kira apa tidak random oke apa dampaknya kalau kita tidak melakukan randomisasi secara umum ada bias seleksi tetapi ada situasi dimana kadang kita tidak bisa melakukan randomisasi misalnya kalau kita melakukan evaluasi intervensi public health kalau program public health itu kan misalnya anda ke posesmas ada ibu hamil dikasih pil tablet PC kan tidak mungkin yang satunya tidak diberi karena nanti pencatatan programnya akan kacau sehingga biasanya maka tidak dilakukan randomisasi tetapi di kelompok pembandingnya itu adalah misalnya dengan kabupaten yang lain atau posesmas yang lain dampaknya apa ada bias biasnya adalah bisa berupa bias seleksi artinya orang yang datang ke posesmas A itu mungkin berbeda dengan orang yang datang ke posesmas B itu adalah bias seleksi oleh karena itu biasanya di dalam kuasi eksperimen apa yang dilakukan adalah dengan melakukan yang namanya matching mematchkan karakteristik diantara entah itu pada level individu atau pada level kelompok kalau level individu ya laki-laki matchnya laki-laki umurnya 20 ya sekitar umur 20 dan seterusnya itu adalah cara agar kita mencoba masih pun tidak homogen tetapi relatif serupa antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol oke itu adalah kalau kita bicara tentang kuasi eksperimen nah sekarang kita yang bicara tentang ini paparan dan non-paparan tetapi yang memberi paparan bukan peneliti tetapi by nature terus kira-kira bagus ini atau bagus eksperimental kira-kira eksperimental karena kita bisa memastikan mengendalikan situasinya disini kembali bisa jadi banyak bias seleksi yang terjadi karena mungkin karakteristik antara orang yang terekspos dengan tidak terekspos itu juga bisa berbeda by nature jadi bukan paparannya tetapi karakteristiknya juga memang beda ya kan kembali kita akan melihat outcome-nya dari expose dan outcome-nya nah pada kohort itu kita punya dua jenis kohort kohort prospective dan kohort retrospective bedanya apa timeline-nya gimana kalau prospektif ke depan kalau perspektif lihat ke belakang nah sekarang mungkin kita akan kemudian membandingkan dengan case control case control juga melihat ke belakang ya terus bedanya apa kalau case control outcome kalau kohort exposure-nya jadi kita kalau case control kita mulainya itu dengan outcome-nya kalau kohort kita mulainya dengan exposure-nya right kalau case control kita menangkap orang sakit dan tidak sakit kemudian kita mencari faktor risikonya berapa waktu yang lalu nah bagaimana kalau kohort retrospective kemudian bagaimana cara kita melakukannya karena exposure-nya ada di masa lalu sudah apa yang pertama kali harus kita lakukan dalam kohort retrospective misalnya tadi kopi dan kepintaran apa yang dilakukan apa yang membedakan antara case control dengan kohort kalau kohort berarti kita akan mencari orang peminum kopi dan orang yang tidak suka kopi ya tau terus kalau prospektif kita akan melihat hasil ujiannya satu semester ini itu seperti apa antara mereka yang suka minum kopi sama yang tidak kalau case control itu kita lihat mereka yang nilainya bagus sama yang tidak kita lihat ke belakang dia suka minum kopi atau tidak ya kan nah terus kalau kohort retrospective gimana caranya jadi dalam waktu timeline pada saat ini itu kalau misalnya kalau kohort prospektif kita mulai dari awal semester misalnya atau kita membagi antara mereka yang suka minum kopi sama tidak dan kita ikuti sampai akhir semester kemudian kita lihat nilainya kalau case control kita mulai dari akhir semester kita lihat nilainya kita kemudian lacak sejak awal semester seperti apa apakah sejak awal semester itu orang ini minum kopi berlebihan atau tidak mungkin ada yang 10 gelas berhari atau dan seterusnya nah kalau kohort retrospectif bagaimana cara kita melakukannya kita mulai saat ini kita ada dimana akhir semester atau awal semester akhir semester oke tapi terus gimana cara kita memulainya cari yang pintar dan suka minum berarti kita ngambil outcome dan paparan sekaligus jadi cross seksional ya loh jadi gimana caranya saat ini kita berada di akhir semester dan sudah selesai ujian terus bagaimana cara kita merancang kohortet prospektif kita harus balik lagi ke belakang di awal semester kemudian mengidentifikasi tanya yang sejak awal semester itu suka minum kopi ngacung kemudian ada banyak yang ngacung terus yang tidak nah setelah itu baru kita lihat hasil ujiannya seperti apa jadi kita tidak mulai dari hasil ujiannya dulu tapi di akhir semester itu kita minta mereka yang suka minum kopi untuk ke kanan yang tidak suka minum kopi ke kiri setelah itu baru kita lihat hasil ujiannya seperti apa oke jadi kembali kalau kohort kita mulai dari paparan kalau case control kita mulai dari outcome kalau cross sectional kita ambil dua-duanya pada saat yang bersamaan kita tidak tahu apakah di atas papar atau tidak tetapi kita ambil kemudian kita ukur pada saat yang bersamaan oke nah ini yang yang cross sectional jadi kita ambil seluruh mahasiswa di sini pada saat yang bersamaan di akhir semester mungkin tetapi kita tidak lihat apakah ujiannya tetapi kita dari 100 mahasiswa kita ambil misalnya 50 kita tanyain Anda suka minum kopi Anda ujiannya seperti apa dan seterusnya sehingga kemudian kita bisa membagi menjadi 4 kelompok oke jadi itu adalah perbedaan secara prinsipal antara eksperimen kohort case control dan cross sectional ada pertanyaan sampai di sini komentar cukup jelas nah itu saja kah desain pelitian epidemiologi ada yang lain ada desain pelitian yang namanya pelitian ekologi pelitian ekologi ini kalau desain pelitian yang sebelumnya kita kita mengamati pada level individu maka kalau pelitian ekologi kita tidak mengamati pada level individu tetapi pada level ekologi Anda tahu maksudnya ekologi tidak pada level tidak pada level orang per orang tetapi pada level kelompoknya nah ini biasanya bisa juga banyak dilakukan dalam pelitian yang paparannya berupa paparan lingkungan ekologi kenapa karena paparannya sifatnya tidak individual paparan lingkungan itu kan tidak individual paparan itu kan pada satu kelompok kalau merokok itu individual kan eksersis itu individual minum kopi juga individual kecuali kalau mungkin kopinya besar terus diminum barang tapi paparan lingkungan misalnya apa misalnya polusi itu kan paparannya sifatnya bersama-sama atau radiasi nuklir itu paparan bersama-sama oleh karena itu biasanya kemudian diukur pada level ekologi juga tetapi desain pelitian yang sama juga bisa untuk mengukur paparan-paparan yang sifatnya individual pada level kelompok misalnya ini ini adalah penelitian ekologi terkait dengan fat calorie intake dan heart disease kalau Anda lihat disini yang menjadi unit analisisnya bukan individu tetapi adalah kelompok kelompoknya berupa negara pada level negara jadi di negara tersebut kita lihat berapa besar sih rata fat calorie intake dan kemudian berapa besar kematian karena heart disease maka maka akan terlihat negara-negara yang fat calorie intake lebih besar angka kematian karena heart disease menjadi lebih besar dan ini sepertinya korelasinya sangat kuat ya kan karena semakin meningkat apa konsumsinya semakin meningkat juga kematiannya disamping juga terkait dengan umur dan juga kematian oke ini melihatnya tidak pada level individu tidak menanya individu-individu tetapi pada level kelompok caranya dengan bisa menggunakan data statistik yang ada sampai disini jelas ya tetapi pelajaran ini bermanfaat untuk bisa membuat kesimpulan awal karena ini bisa dilakukan dengan cepat Anda mengambil data statistik kemudian Anda bisa menganalisisnya tetapi pelintian ini juga punya bias yang besar bias kesalahan pengambilan kesimpulan yang besar apakah itu kalau dilihat disini kan sepertinya smooth ya seharusnya kita bilang oh ternyata fat intake itu sangat berhubungan dengan kematian tetapi bisa jadi ada ini yang tersembunyi ya apakah itu kenapa bisa terjadi kira-kira apa ini yang disebut sebagai bias di pelitian ekologi itu disebut sebagai ecological fallacy ecological fallacy itu bias yang terjadi karena kita tidak melakukan pengukuran pada level individu apa dampaknya kalau kita tidak melakukan pengukuran pada level individu ilustrasinya seperti ini penelitian ekologis itu adalah disini ini 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 misalnya ada sekelompok orang yang memakai topi dan jadi membandingkan antara prevalensi orang yang memakai topi dengan prevalensi kanker paru oke pada penelitian ekologi kita yang kita lakukan adalah membandingkan prevalensi ini dan prevalensi ini ya kan apa yang terjadi kita akan lihat bahwa dengan meningkatnya prevalensi pengguna topi meningkat pula prevalensi kejadian kanker paru ya kan dan hubungannya sangat kuat ini bahkan korelasinya satu koefisien korelasinya satu tetapi kalau kita lihat pada level individu apa yang terjadi sebenarnya tidak ada kaitan antara pemakai topi dan kejadian kanker paru yang mungkin ada kaitannya hanya satu kasus saja hanya 20% dari itu oke jadi penelitian ekologi itu sebuah penelitian yang powerful juga karena salah satunya untuk kalau paparannya paparan ekologi itu tidak bisa sulit untuk di measure pada level individu akan tetapi kita juga harus hati-hati karena bisa menyebabkan kesalahan di dalam pengambilan keputusan kesimpulan terkait dengan hubungan asosiasi dan klausalitas oke ada pertanyaan sampai disini cukup jelas jadi kesimpulannya apa dari semua yang sudah kita diskusikan adakah desain penelitian yang ideal tidak ada bahkan randomized control trial bahkan randomized trial itu sebuah bukan penelitian yang ideal ya tidak juga kenapa kenapa begitu salah satu kritik dari randomized control trial adalah karena kita mengkontrol situasinya sedemikian rupa sehingga kita menciptakan kondisi yang virtual yang hanya ada di dalam melitian kita tapi tidak terjadi di dunia nyata oke jadi misalnya kita bikin RCT untuk obat sebenarnya obat itu hanya manjur pada kelompok orang dengan karakteristik itu ya karena yang kita pilih sebagai sampel partisipan itu kita pilih dengan sangat ketat dan sebagainya sedemikian lupa sehingga kita bisa memastikan obat itu bekerja tapi sekelompok orang itu itu kan hanya sekelompok kecil dari seluruh orang yang ada di dunia sana sehingga kemudian kritiknya seperti itu nah oleh karena itu isunya adalah bukan isu terkait adakah desain yang ideal tetapi adakah desain yang akan kita pakai itu bisa meminimalisir hal-hal tersebut pada situasi seperti apa kemudian bagaimana ada random error confounding information bias dan sebagainya itu bisa diminimalisir dengan desain yang paling sesuai oke jadi itu itu adalah take home message dari kuliah karim ada berbagai macam desain pelitian epidemiologi tujuannya satu untuk bisa menjawab adanya hubungan kausalitas tetapi kemudian tidak ada desain yang ideal meskipun ada desain yang bisa memberikan evidence paling tinggi yaitu apa randomized control trial tetapi toh desain tersebut juga punya limitasinya baik sampai disini ada pertanyaan kalau tidak saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih selamat menikmati